Halo semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilumantop. Para tukang bangunan sering dipuji kehebatannya karena keahlian dan skill yang luar biasa. Tapi mereka juga manusia guys, terkadang ada saja kesalahannya. Dan terkadang juga momennya apes banget. Saking apesnya, kadang sampai proyeknya rugi besar. Bikin mandor marah hingga kejadian fatal banget yang bikin ngakak dan sedih. Nah, kali ini channel Ilumantop akan mengupas untuk kalian 50 momen apes yang dialami para pekerja dalam berbagai situasi yang tak diduga. Eits, tapi sebelum masuk ke inti video kita kali ini, kita ingetin kalian jangan lupa like dan klik nomor subscribe. Agar channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Kalau ini sih fatal banget ya guys. Sudah tahu mau merubuhin bangunan, tapi kok mobilnya gak dipindahin dulu? Jadinya kan nimpa mobil sampai ambles kayak gitu ya guys. Antara mau ngakak atau kasihan. Piriak itu terlihat terlempar ke sebuah kolam saat sedang membantu temannya menebak pohon tuh guys. Tukang satu ini mau gaya-gayaan bawa adonan semen seember dengan cara dipikul sendirian nih guys. Tapi, gara-gara gak kuat malah jadinya tumpah semua. Sudah tahu mau menghancurkan bangunan, tapi malah bangunannya diinjak. Jadinya akan kayak gini deh. Untungnya tukang satu ini menggunakan pengalamannya guys. Sehingga tidak jatuh ke bawah dengan tragis. Liatnya mau masang patung dengan bantuan ekskavator guys. Tapi, karena cara mengikat tali pada patung yang gak bener, jadinya malah kayak gini deh. Saat mau pecahin beton, malah palunya yang patah. Waduh, untungnya gak kena kepala temannya tuh guys. Kalau kena, pasti udah beda cerita. Si bapak niatnya mau berhentiin mesin yang berputar tuh guys. Tapi, caranya yang salah sehingga malah kepala si bapak kegetuk gagang mesinnya. Tau tujuan angin datang, tiba-tiba saja sebuah tower rubuh ke jalan raya. Waduh, kalau kayak gini sih bahaya banget ya guys. Apalagi kalau sampai kena ke pengguna jalan raya di bawah sana. Sudah tahu bangunannya mau dirobohkan, tapi tukang satu ini malah masih berdiri di atas sana. Jadinya kan ikutan jatuh ya guys. Waduh, jadi kalau kasusnya kayak gini siapa yang salah ya guys. Mimin bingung banget nih guys. Sebenarnya, pria itu tahu fungsi dari gerobak sorong atau enggak sih? Bukannya didorong, gerobaknya malah digendong. Waduh, gimana ceritanya nih guys. Niatnya mau meluncur bebas ala-ala Flying Fox gitu. Tapi apesnya, talinya malah putus. Dan bapak berkepala pelotos itu jatuh ke bawah. Niat hati mau meletakkan benda besar itu ke atas truk. Eh, apesnya malah bergelinding ke bawah tuh guys. Waduh, kalau kayak gini jadi dimarahin bos kan. Niatnya sih mau ngerebuhin tembok. Eh, tapi temboknya malah ngejatuhin mobil yang ada di parkiran sebelahnya. Kalau kayak gini siapa yang salah nih guys. Mobil yang parkir di dekat pekerjaan bangunan atau tukang bangunannya. Escapotor itu kayaknya mau memasang atap di sebuah bangunan. Tapi apesnya, saat belum tepat sasaran, atapnya udah jatuh duluan dan malah gagal total tuh guys. Anjing satu ini tetap menekat lari-lari ke jalan yang baru saja selesai dicor. Padahal sang pemilik sudah memarahinya tuh guys. Ya gimana ya guys, namain juga binatang. Kalau kayak gini siapa yang salah nih. Entah bagaimana awalnya, mobil ini di derek menggunakan truk tuh guys. Tapi kok caranya derek kayak gitu sih pak. Aduh, apa gak takut mobilnya rusak ya guys. Pekerja itu kelihatan pasrah banget. Waktu seorang ODGJ lewat dan menginjak pekerjaan mengacor jalannya yang belum kering tuh guys. Waduh, yang sabar ya pak. Niat pria yang satu ini sih baik banget mau nolong temennya. Tapi kok malah jadinya perahu yang mereka tumpangi jadi gak seimbang. Niat hati mau nolong, waduh malah kejebur bareng deh. Yang satu masukin tanah ke truk. Dan yang satunya lagi ngelorin tanah keluar dari truk. Waduh, kalau kerjaan kayak gini, kira-kira selesainya kapan nih guys? Besok? Atau mungkin malah tahun depan? Niatnya mau gaya-gayaan pake tangga tuh guys. Tapi malah jadinya kayak gini. Hayo, mending gak usah pake gaya ya pak. Kan kalau jatuh sakit sendiri. Pria itu nekat banget mencahin botol kaleng piloks menggunakan subcop tuh guys. Saat kalengnya pecah, alhasil cairan biru itu muncrat tepat di mukanya guys. Dari awal aja sebenernya udah kelihatan gak beres nih guys. Tapi kok malah diterusin saja sih pak? Jadinya kan rugi sendiri. Entah bagaimana awalnya, tapi tiba-tiba saja ekskavator ini terjengkang ke belakang tuh guys. Untungnya tidak menimpa mobil lain yang sedang merintas di jalan. Pria ini berani banget ya guys. Ia terlihat lagi memasang stiker waterproof genteng tanpa menggunakan alat pengaman apapun. Bahkan ia kelihatan gak kesulitan saat berjalan di atas permukaan genting yang nyaris vertikal. Sudah tahu mau mecahin tangga. Tapi kok malah tangganya dinaikin sih? Kan jadi ikut jatuh bareng sama tangganya. Tukang ini jeli banget. Saat temennya lagi fokus mengesukan pasir ke gerobak sorong. Eh dia malah ngeluarin pasirnya. Wuhh mimpin yang liatnya aja kesel banget ya guys. Bener-bener ngajak bangku hantam ya tukang ini. Lihatnya mau mindahin barang. Tapi karena barangnya terlalu berat akhirnya malah ekskapoternya tuh guys yang keangkat dan terjungkal. Tukang ini kayaknya kesel banget gara-gara temennya ngisengin pekerjaannya yang hampir selesai tuh guys. Aduh tapi kalau mimpin jadi bapak itu pasti juga kesel banget ya guys. Saat sedang hendak masang atap tiba-tiba kayuhnya jatuh tuh guys. Tapi untungnya tidak mengenai kepala si bapak ya guys. Kalau kena aduh mimpin gak tau deh bakal gimana tuh si bapak. Bangunan ini kayaknya memang sudah lapuh dan tua banget nih guys. Padahal belum sempat dirubuhkan malah bangunannya sudah rubuh duluan. Entah apa penyebabnya ya. Bangunan hotel itu tiba-tiba saja ambruk. Tapi sepertinya memang sudah diprediksi karena di lokasi terlihat sudah ada gadis polisi tuh guys. Pas mau ngangkut mobil mahal, malah besi mobil pengangkutnya abruk tuh guys. Waduh kalau ini sih udah fatal banget ya. Kira-kira orang ini bakal diapain ya guys sama bosnya. Bapak ini kayaknya mau ngelepas badan belakang truk tuh guys. Tapi kayaknya dia lupa kalau belum memasang krem. Alhasil badan belakang itu mundur ke belakang tak terkendali. Si bapak yang berusaha menghentikan laju truknya masuk ke kolong truk. Tapi tetap saja usahanya tidak berhasil karena truk tersebut sangat besar. Kayaknya ada yang aneh ya guys sama bangunan itu. Oh iya, bentuk konstruksi bangunannya yang miring gak jelas kayak gitu. Waduh itu gimana ceritanya sih pak? Kekompakan para tukang ini patut kita beri 10 jumpol guys. Lihat saja tuh, mereka kompak membuat pekerjaan mereka jadi lebih mudah dikerjakan. Ini konsep bangunannya bagaimana tuh pak? Kok bisa-bisanya bikin fondasi rumah pakai bambu guys? Niatnya mungkin mau bikin mesin tersebut berputar menggunakan ban motor agar lebih mudah. Tapi kalau gini caranya ya gak bisa muter lah pak. Aduh, si bapak ada-ada aja ya guys. Para tukang ini entah dapat motivasi dari mana yang menggunakan cara unik ini untuk mengecor tuh guys. Hmm, memang lebih cepat sih. Tapi pastikan bahaya banget tuh. Ini konsepnya gimana sih pak? Adonan untuk ngecor tapi kok padat banget? Jadinya malah kayak gini deh. Mungkin niatnya mau gegulung tali dengan cara yang lebih mudah dengan bantuan putaran ban mobil. Tapi kalau caranya kayak gini sih gak bakal bisa muter lah guys. Mimin jadi penasaran kira-kira siapa ya guys tukang yang membuat bangunan tangga-tangga ini. Kalau kamu jadi tukang yang sedang mengerjakan jalanan ini, kira-kira apa yang bakal kamu lakukan nih guys? Kayaknya sanggeng panasnya cuaca di sana sampai-sampai membuat kaca yang sedang diangkat menggunakan eskamator ini pecah secara tiba-tiba tuh guys. Antara kasihan dan mau ketawa, saat bapak ini sedang memasang atap rumah, tiba-tiba saja ia jatuh terkelincir ke bawah. Aduh, semoga si bapak gak kenapa-napa ya guys. Temennya itu benar-benar jahil abis guys. Saat si tukang lagi ngelas, kacamata pelindungnya ditutupin dengan kertas. Otomatis si tukang jadi bingung banget tuh guys, karena penglihatannya tiba-tiba saja gelap. Saat mau lari melewati genangan air, si bapak malah kejungkang tuh guys. Waduh, lain kali hati-hati dong pak. Liatnya mau gaya-gayaan ngelempar topi tepat di kepala gitu. Sebenarnya sudah tepat sasaran sih guys. Heits, tapi malah topinya mental ke arah yang lain. Bangunan satu ini berdiri setinggi 9 lantai, dengan ukuran masing-masing lantai sekitar 3x4 meter persegi, tanpa adanya beton khusus tuh guys. Waduh, kayak gini sih udah menyalahi aturan banget ya. Saat mau memasang kipas di atas, heits, malah talinya putus dan alhasil kipasnya jatuh tuh guys. Pria itu awalnya lagi olahraga mengangkat semen, tapi temannya jahil banget tuh guys. Ia merebek wadah semen dengan cutter, hingga semen itu tumpah di kepalanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.